Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Kitten Myeong Hi cat lovers apa kabar kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kucing mandi dengan nyaman tip pertama adalah tidak memaksanya jika kucing atau anak kucing anda tidak perlu dimandikan jangan dimandikan kucing dapat membersihkan diri tetapi dalam kasus khusus mereka mungkin memerlukan bantuan contohnya adanya kutu di badannya bulu berminyak, kotoran dan apapun yang tidak dapat dibersihkan oleh kucing jika kucing anda tampak stres atau menunjukkan kecemasan dan perilaku ketakutan jangan memandikannya handuk basah dan sisir bisa membantu saya sarankan menggunakan kain lap basah yang hangat dan cobalah untuk menghilangkan kotoran dengan cara menggosok kucing atau anak kucing anda dengan lembut menggunakan kain lap sering-seringlah membilas kain lap agar setiap gesekan membuat bulu kucing anda lebih bersih sisir kutu dapat digunakan untuk mengusir kutu memperkenalkan kucing pada konsep mandi sejak dini dapat membantu ketika kucing anda membutuhkan sedikit bantuan untuk mengeluarkan hama atau jenis jamur dari kulit dan bulunya sampo yang digunakan untuk kutu jamur kotoran atau minyak bisa memberi anda petunjuk tentang produk apa yang akan digunakan contoh jika kucing anda memiliki kutu ada sampo dibuat khusus untuk menghilangkan dan mencegah kutu dan telur kutu begitu juga dengan jamur pastikan anda membaca semua rekomendasi produk instruksi dan penggunaan produk khusus untuk kucing perhatikan juga peringatan usia pada label untuk anak kucing atau kitten membutuhkan perawatan khusus ada sampo khusus untuk kittennya sebelum mandi siapkan dulu sekitar 2,5 inci air hangat dalam bak mandi atau ember dan kemudian angkat kucing ke dalam tempat mandinya dan jangan lupa berhati-hati untuk membasahi dari leher ke bawah lalu memijat bulunya dengan sampo membilasnya hingga bersih dan kemudian menggunakan handuk lembut untuk mengeringkan bulunya jadi sekali lagi sangat penting untuk memastikan bahwa kucing anda dapat berdiri di dalam air air seharusnya hanya menyentuh perut kucing anda ketika berdiri airnya juga harus sedikit lebih hangat daripada suam-suam agar kucing atau anak kucing anda tidak kedinginan saat memandikan kucing anda jangan pernah membasahi apapun di atas leher kucing sama seperti bayi manusia kucing dan anak kucing rentan terhadap infeksi jamur jika kucing anda memiliki kotoran atau kutu di wajah atau kepalanya gunakan handuk dan sisir basah jangan pernah keramas atau membasahi kepala kucing atau anak kucing sepenuhnya kalau salah memandikan bisa menakutkan bagi kucing perlahan turunkan kucing anda ke dalam air tidak ada gerakan cepat dilarang mencelupkan pegang kucing anda dengan tangan di bawah perut dan cuci dan bilas dengan tangan yang sebelahnya jika kucing atau anak kucing anda sedang berontak angkat kucingnya dari dalam air coba tenangkan dan bisa diulang kembali untuk memandikannya demikianlah cara nyaman bagi kucing untuk dimandikan jangan lupa subscribe like komen terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati